Halo Halo Bro welcome back to my channel Oke Bro udah ada yang DC nih belum apa-apa udah 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 DC jadi ya Nah kali ini gua ditemani si Om Ucup lagi nih Bro Nah jadi gua hari ini duet pakai flash bro sekalian goji coba si tank flash ini bro karena ada pembaharuan di weapon duanya dia nah seperti tadi kalian lihat kan tuh jadi 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 berbeda lah tembakannya dia bro weapon-weapon duanya nah ini sepertinya sih ininya ya bro ya si Armor nya ada yang tadi DC bro nah nggak papa dah jadi jadi gue sekalian bisa belajar bro tip Nah tuh kayak gitu bro sekarang me penduanya dia bisa balik bro Nah gue juga baru pertama kali nih nyoba di battle sejak update-update kemarin bro untuk flashnya kan selain si play si boomer si siapa di kalsido juga dapat pembaharuan bro jadi nanti kita cobain dah satu-satu bro kecuali boomer ya Bro kalau boomer gua nggak terlalu berani kalau cobain di battle langsung bro kesian temen mabar gua bakal jadi bakal jadi ancur-ancur berantar windrasenya bro hai 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 dia malah balik lagi Hai jadi nggak bisa nyuntik ya bro sekarang bro nah kayak gitu kalau nyuntik bro dia akan balik bro ternyata tadi ada titik nggak ngeliat lagi gua terlalu perhatiin ternyata ada titik-titik kotaknya bro jadi si flash ini sekarang plasmanya itu itu akan pecah di tempat yang ada kotaknya itu bro ww penduanya ngadirkan penduanya kayaknya kotaknya pecahnya di tempat sedik tadi tuh makanya dia balik waduh ya nggak balik bro si om ucap malah malah langsung pecah disitu wb penduanya Hai Nah kalau gua bilang sih kalau kalau damage secara damage jauh lebih besar ya bro kalau tadi kita lihat beberapa tembakan dari wb penduanya gua dan si om ucap set nah dia Hai nah tapi kalau secara Hai pengendalian jauh lebih susah ya Nah itu tuh nah itu di titik di titik kotak itu tuh nanti dia akan pecah bro tuh kayak gitu jadi secara pengendalian apa ya bro jadi jadi lebih sulit ya kalau menurut gua sih Hai cara damage memang lebih besar tapi kalau untuk secara penggunaannya ya sedikit lebih sulit lah cuman gua enggak tahu ya nanti kita coba di beberapa battle ya bro kalau ini mungkin kan ada tornado aja nih ada tornado dan juga daratannya enggak panjang mungkin kalau daratannya panjang dan juga agak tebel mungkin lebih lebih efektif ya bro ini mantap mati deh tuh buatnya bro Hai nah kalau daratannya pendek-pendek gini ada tornado terus agihnya kenceng kayaknya agak sulit kepakainya bro cuman kan ini karena gua lagi ngetes pakai weapon 2 kita mainnya pakai weapon 2 aja bro ini sih jadi harus membiasakan diri lagi bro karena airnya sedikit berubah eh sih bukan sedikit sih jadi lumayan banyak berubah lah bro untuk weapon 2 nya si flash ini kalau sebelumnya kan dia langsung-langsung ngomong aja kalau sekarang dia ada-ada titik baliknya begitu hai 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 untung itu sih siapa sih gua sepertinya disana bro kalau turun di antara kita berdua repot kalau dua flash begini kalau ditempelin agak bingung bro nyerangnya karena eh weapon kita bisa kena kita sendiri sama kayak kalau pakai flash ini kurang lebih ya sama kayak pake lightning Bro ya bisa terlalu dekat jaraknya harus jarak-jarak jarak menengah dan juga jarak jauh kalau jarak dekat musuh jarak dekat udah repot banget ngelawannya bro hai 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 nah ini nanti gua coba ajar sigosya ada bro waduh alamat gua SS nya nyala gitu raigun bro mau nggak mau aja raigunda gua jadinya aduh anginnya begini lagi nah nggak kenal lagi enggak gawat banget ini mudah-mudahan si Om Ucup ngematinya bro waduh dua lagi tip untuk nggak kena bro kalau kena mungkin bisa mati tuh si Om Ucup bro kena dual dualnya si siapa weaponnya si gosh ini sakit banget bro terutama weapon duanya dia ewe pendua waduh satunya dia bro tip mantap Hai tengah-tengah HP tuh bro hai 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 dihajar dihajar SS SSI Om Ucup Bro karena nggak mungkin diajar gua mati dia kalau dia kalau hajar gua gua nggak mati bro gua nggak mati dan gua bisa recovery dan juga nantinya dia bisa mati di SSI Om Ucup ini gua gua break dulu deh dulu udah SS nya si siapa si Slam bro eh si Slep sigos bro Sip karena gila dan dia jalan takutnya dia malah malah pakai SS ke gua bro jadi repot kalau sih gosnya nempel-nempel ke gua agak sulit kalau main 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 dua dia pakai awal korea agar sulit bro kalau main lawan gott deket terutama si bleng ini Enggak bukan sipe tank yang untuk jarak deket Bro kalau jarak deket harus main ngegali kalau main damage agak susah karena kita sendiri dip untung si om Ucup masih asingnya juga sih tapi masih ada s-break Beno jadi dia bisa donyek privacy itu dah si Rigan kalau si gua sementar tinggal gua SS SS kasus mati tip-tip Hai sekarta berguna bro Aduh nyebur nih gue nih tapi harusnya enggak lah masih agak tebel bro Nanti gue musuhnya naik sedikit nih mudah-mudahan gua masih bisa naik ya harusnya sih tanahnya nggak terlalu curam kok masih bisa naik nyaris bro Aduh Hai cuma bisa naik segini doang lagi gua untuk mati dia cuman bahaya juga sih yang ketiganya dia Raigun bro ya kalau pakai pakai tuh awal laser ya mudah-mudahan sih nggak nyemplung lah bro agak tebel tuh gua dia pakai weapon satu bro untung tuh nggak kena awan lasernya ya bro weapon satunya dia kalau kena awan laser ada kemungkinan gua bisa nyembur tadi hoki banget lo bro ini gua bro sebaru main baru main skor bro ini gua udah udah kalah masa pembukaan yang buruk kalau gua sampai kalah bro game mantap good game bro oke bro kita lanjut lagi dah nah ini dapet map kayak gini lumayan mendukung nih bro nggak kayak tadi tengahnya jurang nah ini bisa gua deketin dikit jadi jadi eh agak lebih mudah untuk ngarahin weapon yang duanya tip-nya lumayan bro nah ini gua maju dulu tadi bro supaya gua eh apa sih Om Ucup enggak ngalangin Om Ucup Bro bukannya ngalangin sih karena weaponnya dia tembus maksudnya supaya enggak ada kedeket si Om Ucup karena si Om Ucup pasti bakal nempel di tembok bro karena kalau gua tadi nanti ke belakang bakal ngemudahin mereka ini mereka sih siapa terutama si boomer asal-asal bukannya asal nembak juga sih jadi kemungkinan kenalnya jadi lebih tinggi bro karena jarak kita berdekatan berdua nah kalau gini kan agak sulit ini dia di belakang sulit-sulit banget enggak juga sih ya tip mantap deh mesin gede bro 248 Hai masih boomer juga dibilang sulit-sulit banget buat hajar gua enggak juga sih gua bakal ajar petir nih Bro karena dia enggak perlu tinggi-tinggi banget waduh malah gua yang dikeroyok Bro nah ini sulit nih nggak bisa tuh gua nggak bisa pakai weapon dua bro kalau jarak terlalu deket ya bukan jarak terlalu deket sih apa kalau daratan di depannya sedikit Hai agak sulit pakai weapon 2-nya musti ada daratan cukup panjang Bro untuk pakai weapon 2-nya dia karena ngebentuk huruf-huruf W gitu ya Hai agak sulit jadinya tuh kayak tadi set untung nggak kenapa bro kalau kena sakit banget itu bumer udah pakai petir udah gitu tambahan 4% dah kayaknya tadi kan tinggi banget dia kan nembaknya bro jadi menukik weaponnya dia ini kalau si omocop ngajar gajah udah paling enak banget dia daratnya panjang tuh tip pasti satu titik karena weapon 2-nya si plus lupa gua info juga ya Bro tadi kayak tadi kan dia begitu turun di titik itu langsung kena damage juga Bro kalau dulu kan enggak kan ke pecahnya pas pas plasmanya pecah itu Bro damage-nya baru ada tapi sekarang begitu plasmanya turun pelurunya walaupun dia belum pecah sudah kena damage Bro makanya kayak tadi tuh si omocop bisa gede banget damagenya karena titik pelurunya jatuh aja udah dapet damage Bro damage mungkin sekitar hampir 50 kali ya kalau nggak salah tadi kan kalau kita lihat rata-rata Bro ditambah damage pas plasmanya pecah lagi mati mati deh gua jadinya Bro tapi untungnya mereka berdua udah sekarat ini Bro ini sih gajah juga dihajar si omocop ada kemungkinan bisa mati sih sip mantap nggak nggak terlalu pas ya bro padahal ya bro tapi demikian gede loh Bro kalau pas tadi jatuhnya dibawahnya sih gajah aja bisa dua setengah lagi tuh demikian harus memang dipelajari sih Bro jadi pakai flash ini jadi jadi berguna lah sekarang sih flash nggak seperti sebelumnya memang secara penggunaan weapon 2 nya si flash sebelumnya lebih mudah digunakan tapi demikian lebih besar sekarang Bro jadi lebih berguna nih demikian si flash ini nanti udah gua gua akan main sering-sering main pakai si flash Bro kita cobain terus sampai lancar Hai tip-sering ini jadi jadi berguna lah Bro jadi lebih berguna sekarang karena secara damage jadi lebih gede Bro ya untung itu burung turunnya di sana ya jadi gampang si omocop Bro tip-sering karena tuh burung nggak berani jauh-jauh juga karena kan gua udah pakai blank Bro dia takut mungkin takut-takut dimasukin dalam lubang tuh kalau pas dari bawah Bro gede banget demikiannya 200 250 ke atas ngeri banget loh nah makanya mungkin jarak-jarak segini nih Bro jarak-jarak si omocop si burung itu yang jarak efektifnya main flash kali ya Hai sebelumnya enggak pernah kayak gitu bro W2 nya si flash W1 nya si flash mah geli-geli damagenya unggul ya Bro kita bro ini posisinya bro kemudian sih omocop enggak mati deh tapi harusnya sih enggak mati karena burungnya enggak 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 tinggi cuman gitu doang sip karena anginnya kayak tadi Bro dia enggak berani nembak tinggi kenapa nembak tinggi-tinggi juga sih burungnya ini tim ah good game bro oke Bro kita lanjut ke battle ketiga dah nah ini tuh dapat tanahnya begini bro masih agak masih agak tebel jadi kita lanjut loh belajar weapon dan duanya lalu enggak pas lagi bro jadi belobang dah tapi sini belobangnya tipis bro jadi pasti pakai weapon 2-nya atau weapon 1 masih masih dapat sini harusnya nah weapon 2-nya si flash kan nggak bisa nyuntik ya Bro nanti kita coba ya karena tadi yang pas flash battle pertama kan pas gua nyuntik sih siapa sih Armor kan dia balik tuh Bro nah ini gua coba suntik nih gua coba suntik dan coba-coba gua pakai dual ya nanti ya si siapa nih nah ini posisinya sih ini nih yang enak bro si kutu Bro jarang-jarang kalau si flash ini pakai pakai apa bisa pakai dual plusnya Bro hanya di kondisi-kondisi tertentu karena posisi pecahnya itu enggak sama nah ini bisa balik nih bro weapon 2-nya tuh kotaknya kan di dekat sini ya nanti gua coba nih dualnya bro Hai anginnya agak ke atas juga mendukung sih enggak terlalu sulit kali ini widi sip mantap hampir tiga setengah tuh bro damage-nya kalau sebelumnya dual plusnya enggak sampai sebesar itu itu karena bablas ke belakang pasti cuma kena pecah plasma sama weapon 1 doang kalau sebelumnya Nah sekarang dua-dua pelurunya bisa kena Bro bisa itu kutu ngapain ya ke situ nah tadi tadi bisa pecah begitu bro apa dua plasmanya tuh pecah di tank-tank lawan jadi damage-nya gede nah si Omutub juga pakai ini bro kita lihat nih tuh tiga setengah Bro karena weapon weapon 2-nya balik tuh tadi kan weapon 2-nya balik menghajar bawa musuh dan juga weapon 1-nya menghajar dari atas jadi bisa bisa dua kali perfect kali ya kalau misalnya pas banget Bro kan perfect itu kalau harus dari atas bener-bener pas di atas dan bener-bener pasti bawah kan Bro dulu sekarang si Omutubro nah ini gua kiosinnya dulu dah si kalsidon dah Bro karena tank keduanya dia si ero Bro jadi gue harus tahu posisi dia turun tuh dimana dulu sip jadi biar nanti eh gua bisa nyesuaikan posisi sip si blank gua ini juga di kalau mau nyuntik gimana bisa disuntik ya gua ya Aduh sip Hai untungnya diajak si Omutubro jadi seru turun gua masih darah si Omutubro masih ada sil nah jadi si ero nggak bisa nggak bisa nyuntik gua berdua dah Hai untung dia nggak buka hasil gua Bro ya jadi unggul posisi tank si Bro kita jumlah tank kita jauh lebih banyak set masih belum mati dia nah kalau si ero pake sil juga tetep aja bisa gua break bisa ya gawat banget ini untung Hai temu lawannya kayak gini Bro karena lagi belajar juga gua asyik dah tabur Bro dia nah nanti mungkin di video beberapa video kedepan gua akan akan main play sini terus ya Bro gua akan coba belajar dah tip mantap kabur mereka berdua Bro Oke Bro mungkin sampai sini dulu ya video berdua bro gua kali ini thanks ya buat kalian yang sudah mampir see you bye